Eits, sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik loncengnya. Terima kasih. Happy Enjoy! Aduh, ini gak bisa nih dibiarin. Dasar Mas Aris sudah melupakan aku, padahal dulu dia cinta mati sama aku. Ini gak bisa. Aku harus memanfaatkan waktu ini. Aku harus memanfaatkan situasi ini sesuai dengan rencana aku ke sini. Dan kebetulan, sekarang Kinan sedang pergi ke rumah ibunya. Dan inilah kesempatan aku untuk memanfaatkan ini. Aku harus bisa memiliki kembali Mas Aris. Dia harus menjadi suami aku. Dia harus mempertanggungjawabkan atas kehidupan aku ini yang tidak menentu. Aku harus membuat dia suka lagi sama aku. Dulu kan dia cinta mati sama aku. Dan sekarang waktunya aku merebut dia kembali. Mas Aris! Bohong kalau Mas gak sayang sama aku. Bohong kalau di hati Mas udah gak ada perasaan sayang sama aku. Mas itu bohong. Aku tahu gimana perasaan Mas sama aku. Dulu Mas cinta banget sama aku sampai gak bisa melupakan aku. Tapi karena perjodohan, Mas terpaksa menikah sama-sama Malik sama Kinan. Mas! Aku sekarang datang untuk menagih kembali cinta Mas. Mas! Kau salah Mas. Sejodohan mahal kayak gitu Mas. Lydia, jangan ngomong gitu. Aku sekarang sudah bahagia dengan pernikahan aku. Aku sama sekali gak punya lagi perasaan sama kamu. Kamu itu masa lalu aku. Sekarang aku sudah bahagia dengan pernikahan aku. Aku sekarang sudah dikarunai dua orang anak yang cantik dan ganteng. Dan mereka sudah besar. Kamu jangan lagi merusak kehidupan aku. Aku sudah bahagia. Dan kamu tahu sendirikan aku menikah dengan siapa. Aku menikah dengan sahabat kamu yang juga baik hati. Udahlah. Kamu lupakan aku. Jangan kamu berlaku seperti itu lagi. Sana pergi. Jauh dari kehidupanku. Enggak Mas! Gak maaf. Aku gak maaf. Aku gak maaf. Aku gak maaf pergi dari rumah ini. Aku datang untuk menemui Mas. Untuk mencari cintaku kembali. Gara-gara Mas, aku tidak punya masa depan lagi sekarang. Kehidupanku hancur. Aku stres setiap hari memikirkannya Mas. Bagaimana caranya aku bisa menikah kembali dengan Mas? Mas, udahlah. Aku tahu gimana perasaan Mas. Mas, tidak bahagia dengan pernikahan Mas sekarang. Kamu ini perempuan gak tahu diri banget ya. Kamu sudah tahu. Dulu itu aku dijodohkan. Dan aku tidak mau menolak perjodohan itu karena ini adalah urusan perusahaan. Jadi aku tidak mau membatalkan pernikahan itu. Dan sudahlah. Lupakan aku, Lydia. Kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin lagi melihat muka kamu di sini. Pergi dari sini, Lydia. Sebelum aku marah dan sebelum kinan pulang. Jangan sampai dia tahu kalau kamu itu mantan tunangan aku dan masa lalu aku. Aku tidak mau lagi kembali berulang dengan masa lalu itu. Pergi dari sini, Lydia. Ayo cepat. Mas, aku tuh tahu gimana pikiran Mas. Gimana perasaan Mas. Aku tahu banget. Mas masih cinta sama aku. Udahlah Mas. Gak usah bohongi diri Mas sendiri. Sekarang, Mas itu kerjanya cuma kantor rumah-kantor rumah. Dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Udahlah Mas. Aku sekarang datang untuk kembali mencari cinta Mas. Aku rela melakukan apa aja. Demi bisa kembali bersama Mas. Aku tuh cinta mati sama Mas. Gak usah lah. Pikirin keluarga Mas. Itu kan Mas tidak bahagia. Kembalilah padaku Mas. Iya, Lydia. Bagaimanapun. Aku juga tidak bisa melupakan masa lalu aku sendiri. Aku masih sayang sama kamu, Lydia. Iya, Mas. Aku juga sayang banget sama Mas. Aku tidak bisa melupakan masa lalu kita berdua yang sangat indah itu. Kita sudah berpacara bertahun-tahun dan akhirnya tunangan. Tapi ya sudah lah, kembali. Aku sekarang sudah memiliki Mas kembali seutuhnya. Duh, minuman yang kamu buat ini sangat enak, nak. Inilah yang ibu selalu rindukan minuman buatan kamu. Iya, Bu. Sama-sama. Nanti kalau ibu mau, telepon aku aja ya. Yaudah, sayang. Sekarang ibu sudah sembuh. Kamu kembali aja lagi ke rumah kamu. Kan kamu bilang suami kamu mau meeting sama klien. Yaudah, sekarang kamu pulang. Urus dia dengan baik ya. Ibu senang kalau kamu bahagia dengan suamimu. Iya, yaudah. Aku kembali lagi ya ke rumah aku. Ibu sehat-sehat ya. Sampai tengah tuuk. Sampaih, ayam sampaih. Ibu tuu. U Sierra Manak talking. Dawah, yang baik. Dan,Hey, Tungbun. Selamat datang. Ibu будущ, Tungbun. Saya kita sibuk pallai dengan informations malamu. Ibu kalian yang di covari thambun buju. Puhuk yung. Ayam. Benar-bunmu. Aku buah. Terima kasih telah menonton!